Penyebab Virus Sifilis Taukah kamu penyakit berbahaya satu ini? Sifilis atau raja singa adalah infeksi yang menyerang organ reproduksi pria dan wanita. Penyakit sifilis dikatorgerikan sebagai penyakit yang menular. Penularan melalui hubungan seksual yang berisiko. Penularan bisa juga terjadi antara ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Jika penanganannya lambat, infeksi sifilis semakin parah dan akan menyerang organ tubuh lainnya seperti jantung, otak, dan lain-lain. Kondisi janin yang lahir dari ibu yang terinfeksi sifilis atau raja singa dapat membuatnya meninggal. Berikut akan kami jelaskan lebih dalam tentang penyebab, gejala, dan cara pengobatannya. Penyebab Penyakit Sifilis Bagaimana bisa terjangkit penyakit sifilis? Kesetiaan dalam berpasangan memang sangat penting bagi kesehatan. Penyakit sifilis dapat ditularkan ketika sedang berhubungan seksual dengan lawan jenis tanpa menggunakan kondom. Menular melalui seleput lendir, bakteri sifilis dapat masuk ke dalam luka yang kecil. Selain itu, penyakit sifilis dapat tertular melalui kontak fisik penderita yang terluka. Beberapa yang berisiko tertular jika sering berganti pasangan berhubungan seksual tanpa pengaman, HIV, dan juga memiliki pasangan yang positif terhadap penyakit sifilis. Meski demikian, sifilis tidak menular jika menggunakan toilet duduk bersama. Kejala penyakit sifilis terdapat luka kecil atau ruam berwarna coklat yang terasa kasar pada bagian vagina, dubur, mulut, serta pada organ tubuh lainnya. Ada juga ditandai dengan rasa gatal pada area reproduksi, kemudian tumbuhnya kutil. Selain itu, dibarengi dengan tubuh yang demam, serta berat badan yang menurun, bahkan pasien akan merasakan pusing, sakit tenggorokan, rambut rontok, dan mempengkakan kelenjar getah pening. Pengobatan penyakit sifilis Selain mengkonsumsi obat herbal, Anda juga bisa konsultasi dengan dokter yang akan memberikan suntikan antibiotik dengan dosis yang berbeda tergantung kondisi penyakitnya. Selama pengobatan berlangsung, penderita tidak diperolehkan menjalankan hubungan badan dengan lawan jenis, karena virus masih hidup dan belum seutuhnya sembuh. Jika sudah sembuh, akan tetap menjalani tes darah berkala. Menakutkan bukan? Mari kita menjaga kesehatan, pasangan, dan keluarga dengan menghindari perbuatan yang memicu terjangkitnya penyakit sifilis. Anda juga bisa mencegahnya dengan cara periksa ke dokter dan berkonsultasi ke dokter tentang penyakit raja singa, sehingga Anda dan keluarga bisa hidup sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton!